. Pasca banjir kiriman dari luapan sungai Aek Mata yang sempat menggenangi pemukiman warga di desa Huta Lombang Lubis dan beberapa desa yang berada di sekitarnya, sejumlah warga bergotong royong membersihkan lumpur yang terbawa banjir di area masjid dan madrasah yang berada di kawasan Masjid Al-Abror tersebut pada hari ini. Sisa material lumpur dan sampah tersebut menumpuk di pekarangan masjid yang tergenang luapan sungai Aek Mata. Genangan air ini meninggalkan material lumpur di kamar mandi dan pekarangan masjid. Kejadian ini terjadi pada minggu malam kemarin. Menurut warga, pada malam kejadian itu, ketinggian air yang masuk ke pekarangan masjid ini setinggi 1 meter. Saat ini warga bergotong royong membersihkan material lumpur yang ditinggalkan oleh sisa banjir semalam, ucapnya. Dengan menggunakan alat seadanya, seperti sapu dan cangkul, menyiram lumpur dengan menggunakan air, sejumlah warga dan remaja masjid ini bergotong royong membersihkan areal masjid Al-Abror secara bersama-sama. Tebalnya material lumpur sisa banjir ini, terlihat menyulitkan warga. Pun demikian mereka tetap bahu-membahu membersihkan lokasi agar bisa dipergunakan kembali. Salah satu warga mengucapkan banjir di lokasi ini sudah sering terjadi, bahkan terus berulang. Mereka berharap agar aliran sungai yang melintasi di areal masjid Al-Abror ini segera dilakukan pengerukan, agar kejadian seperti ini tidak terus berulang, mengingat saat ini musim penghujan dan sewaktu-waktu sungai dapat kembali meluap. Seperti yang terlihat di video, lokasi yang paling terdampak dari banjir ini adalah ruangan kamar mandu. Selain itu lumpur juga sempat mengendap di pekarangan masjid dan tempat mengambil wudhu, namun sudah dibersihkan oleh warga. Diketahui sebelumnya, hujan deras yang turun pada minggu malam kemarin, menyebabkan beberapa sungai besar yang ada di Kabupaten Mandailing Natal meluap. Salah satunya sungai Aik Mata yang membelah kota Panyabungan, meluap hingga mengakibatkan pemukiman warga digenangi banjir dan butuh penanganan dari instansi terkait. Diketahkan gotong royong, Pak. Gotong royong itu bersihkan apa, Pak? Dalam rangka bersih-bersihkan lokasi masjid. Itu penyebabnya kenapa dibersihkan, Pak? Banjir. Banjir? Hampir tiap hari banjir. Itu banjirnya dari mana datangnya, Pak? Dari Kali. Sungai Mata ini? Iya, yang tidak sesuai. Jadi tadi malam banjirnya setinggi apa rupanya, Pak? Iya, hampir masuk masjid lah. Masjid ada satu meter? Kurang lebih? Kurang lebih satu meter, Pak. Iya. Jadi yang dilibatkan untuk membersihkan masjid ini, siapa saja ini, Pak? Iya, warga-warga saja. Sama Pemuda Masjid gitu, Pak? Iya. Jadi ada berapa jam ini untuk membersihkan masjid ini, Pak? Iya, hampir setengah hari. Setengah hari, Pak? Dari pagi tadi? Dari Abis Johor lah. Abis Johor tadi, Pak? Iya. Jadi memang biasanya kalau sering hujan di sini, sering banjir ya, Pak? Sering banjir. Itu penyebabnya karena apa itu, Pak? Kalinya kali, kurang gede, tidak sesuai. Tidak sesuai? Iya. Oh iya, Pak. Jadi apa harapan kita ini, Pak, supaya tidak terjadi lagi banjir di sini? Harapannya semuanya di inilah, apa namanya? Diberbaiki. Modul talinya kan udah kecil, tidak sesuai. Ditinggikan tanggulnya, Pak, ya? Ditinggikan tanggulnya, apa-apa, diperdalam lagi kan. Ini dalamnya. Iya, apa, coba dong. Nggak bulung deh. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. 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 Iya, iya.